Kampung Toga yang berhasil meraih juara pertama tahun 2018 di bidang kesehatan yaitu dengan membudidayakan berbagai macam tanaman berkhasiat untuk keluarga yang berada di kelurahan Hajo Sari, Kecamatan Tebing. Penghargaan dan piagam sendiri telah diberikan oleh Bupati Karimun Dr. Haji Auno Rafiq pada sela-sela peringatan Hari Kesehatan Nasional beberapa hari yang lalu. Di mana seluruh masyarakat khususnya Karimun agar dapat memanfaatkan lingkungan untuk dapat ditanami obat keluarga yang penuh dengan pemanfaatan dan khasiatnya yang dilakukan dengan berkelompok atau bahkan secara pribadi. Saat dicumpai, Bupati Karimun Dr. Haji Auno Rafiq sangat bangga dan mengapresiasi atas keberhasilan yang telah dicapai khususnya para ibu-ibu asuhan mandiri kuntit asam sehingga mampu menjadi juara pertama tingkat nasional. Dengan semakin bertambahnya budidaya toga di bumi berazam diharapkan mampu menciptakan serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara ekonomis. Selain itu, hasil olahan toga yang juga akan dihidangkan pada saat pelaksanaan rapat di kantor bupati tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih bukan hanya sekedar untuk obat dan jamu. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.